Bupati Kepuas Hulu, Franciscus Diaan, mengajak seluruh masyarakat desa Nangak Tekudak, Kecamatan Kalis harus selalu mampu menjaga keharmatisan antara umat beragama Mengapa harus selalu menjaga kerukunan umat beragama? Akan membuat daerah kita menjadi kondusif serta pembangunan dapat berjalan maksimal, ujarnya Saat menghadiri perayaan ulang tahun ke-12 Gereja Santo Petrus Nangak Tekudak, Kecamatan Kalis pada minggu 22 Januari 2023 Bupati juga mengucapkan selamat kepada umat stasi Tekudak karena sudah selama 12 tahun membina dan memperkokoh gereja di stasi Tekudak Semoga bertambahnya usia 12 tahun ini, pembinaan terhadap umat lebih baik lagi ucapnya Franciscus Diaan juga berharap masyarakat tetap bersinergi dengan pemerintah daerah Kapuas Hulu untuk sama-sama membangun Kapuas Hulu lebih baik lagi Dalam pembinaan agama di Kapuas Hulu, jelas Bupati adalah tanggung jawab bersama baik itu tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah Maka perlu saling berkomunikasi dan koordinasi untuk sama-sama melakukan pembinaan agama ke masyarakat ucapnya Terakhir, tambah Bupati, perbedaan kepercayaan dalam beragama tidak menyurutkan semangat untuk sama-sama selalu menjaga kerukunan umat beragama di wilayah Kapuas Hulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!